Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara menggunakan kamera CCTV yang menggunakan aplikasi V380 Pro Di luar aplikasi itu bukan ini tutorialnya Kalian boleh cek di video aku yang sebelumnya Kalau kalian mau nyari video tutorial CCTV-CCTV yang menggunakan aplikasi di luar V380 Pro Nah, untuk CCTV yang menggunakan aplikasi V380 Pro Ada CCTV yang model seperti ini, Snowman Ada yang model ini, ada yang model lampu, ada yang model outdoor, anti-air, ada yang model indoor, ini seperti ini Nah, ini kalau kalian punya CCTV yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini Ini tutorialnya sama Karena sama-sama menggunakan aplikasi V380 Pro Ini cuma beda model doang, cuma beda model aja Ini modelnya seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini Cuma beda bentuk doang Tapi untuk caranya itu sama Oke, perlu perhatikan ya Baik-baik supaya kalian bisa mengikuti ataupun bisa menggunakan kamera CCTV kalian Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan berhasil Ikuti sampai selesai ya Sekali lagi saya mohon ya buat kalian Karena banyak banget yang nanya Padahal videonya udah saya buatkan juga Sebelumnya banyak banget videonya udah saya buatkan Tapi masih banyak yang belum bisa mengkoneksikan Kalian ikuti dari awal sampai beres Dijamin bisa, kayak seperti itu Oke, untuk pertama-tama Kalian perlu download dulu aplikasinya Tentunya ya Nama aplikasinya V380 Pro Nah, ini dia nama aplikasinya V380 Pro Buka aplikasinya Nah, ini adalah menu utama dari aplikasinya Ini menu utama Kalian kalau mau masuk ke sini Harus bikin akunnya terlebih dahulu ya Untuk cara membuat akun V380 Pro Udah aku upload videonya sebelumnya Kalian lihat dulu deh video tutorial Cara membuat akun V380 Pro Oke, kita lanjut Nah, setelah masuk ke menu utama Aplikasi V380 Pro Kalian nyalakan dulu kamera CCTV-nya Ini videonya nggak saya skip ya Biarpun lama, tapi nggak masalah ya Walaupun videonya lama, tapi nggak masalah Oke Nah, di sini saya akan contohkan Menggunakan kamera CCTV yang 3 antena Cuma antenanya cuma variasi doang ya Ini cuma variasi aja Kalau kalian mau buka, silahkan buka Cuma variasi doang ya Oke, cara menyalakannya gimana? Eits, tapi sebelum cara menyalakan Kalian harus pasang memorinya terlebih dahulu Nah, ini fungsinya harus dipasang Harus Karena kalau nggak pasang memori Dia nggak nyimpan rekaman video Untuk memorinya belum termasuk pembelian Karena banyak juga yang nanya Kok saya nggak dapat memori? Ya, kalian belinya sama memori nggak? Kalau nggak sama memori, ya nggak Karena dari pabriknya itu nggak ada memorinya Ya, kalau kalian mau memori-nya Kalian belinya sama memori-nya ya Gitu ya Nah, kemudian baru colokin kabelnya Nah, kalau dari kabel, kalian udah dapat Jadi nggak perlu beli kabel lagi Udah dapat Tapi kabelnya pendek semua ya Nggak lebih dari 1 meter Nah, kalau udah dinyalain Dicolokin kabelnya Tunggu sampai CCTV-nya mengeluarkan suara Seperti ini nih Tunggu sampai CCTV-nya mengeluarkan suara Nah, seperti itu Tunggu sampai dia puter ya Biasanya muter dulu Nah, tuh Biasanya muter seperti ini nih Nah, kalau misalkan ya Udah CCTV-nya udah bersuara Ya, reset dulu aja Ya, kalian reset dulu CCTV-nya Bagaimana cara meriset-nya Di sini Di bagian bawah sini ya Di bagian bawah sini nih Ada tombol reset Nah, ini tekan Tekan sampai kurang lebih 5 detik Atau sampai CCTV-nya mengeluarkan suara Untuk tombol reset Ada yang ditekan seperti ini Ada juga yang dicolokin seperti ini nih Nah, kalau ini dicolok pakai jarum tuh Ada tombolnya di dalam ya Ada tombol di dalam Colok pakai jarum Tapi kalau ini enak nih Tinggal dipencet aja Tekan sampai 5 detik kurang lebih Sampai CCTV-nya mengeluarkan suara Oke, sekarang saya akan mutekan ya Reset complete Nah, tuh ya Dia keluar suara ya Reset complete Katanya tuh Tunggu sampai dia Berputar lagi Biasanya berputar lagi Sama dia nanti Mengeluarkan suara biasanya Nah, sekarang dia sudah mengeluarkan suara Oke, sekarang kita proses selanjutnya Kalian ikuti ya Ini nggak apa-apa ya Videonya lama Karena ini videonya aku mau bahas Dari awal sampai beres Caranya aja ya Untuk caranya aja Untuk fitur-fiturnya Kalian cek sendiri aja ya Aku mau tutorialin caranya dulu aja Biar kalian bisa Ini banyak caranya Ada 2 cara atau 3 cara ya Aku lupa Oke, nanti kita ikuti aja ya Videonya Nah, caranya gimana Oke, setelah CCTV-nya sudah Standby Caranya itu pertama Ini dikoneksikan dulu ke internet ya Ini mau dikoneksikan dulu ke internet Jadi CCTV-nya mau kita koneksikan ke internet wifi yang ada di rumah kita masing-masing ya Cuman untuk internet wifi-nya Ini nggak bakal konek sama internet yang frekuensi 5 GHz Itu nggak bakal konek Karena rata-rata CCTV itu hanya support ataupun hanya konek ke sinyal internet wifi yang 2,4 GHz Cuma itu aja Kemudian dia nggak bakal konek lagi ke internet wifi yang Apa sih namanya tuh? Wifi ID ya Wifi ID itu nggak bakal konek Kemudian Wifi Poacher Nah, Wifi Poacher juga nggak bakal konek Jadi 3 tuh yang nggak bakal konek Untuk selebihnya aku juga kurang tahu ya Nah, pertama Wifi 5 GHz Itu nggak bakal konek Wifi ID sama Wifi Poacher Nggak bisa konek Jadi Wifi-nya Wifi yang biasa aja Seperti itu ya Oke, untuk cara mengkoneksikannya gimana? Klik tanda plus di bagian sini Ikuti video tutorial ini sampai beres ya Jangan sepotong-sepotong Ya, biar kalian bisa gitu ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Klik tanda plus di bagian sini Kemudian add camera Add camera Nah, di sini kalian scan barcode Scan barcode yang dimana? Di CCTV-nya kan ada scan barcode kah? Nah, di sini kan ada barcode-nya nih Kalau CCTV yang bukan aplikasi V380 Pro itu nggak ada barcode Itu nggak ada barcode Jadi banyak banget yang komen Kok CCTV aku nggak ada barcode-nya? Itu bukan V380 kah? Itu di luar V380 Jadi beda Beda aplikasi Ya, beda caranya juga Karena nggak ada barcode-nya gitu ya Nah, pertama scan barcode ya Ini bisa scan barcode Bisa tulis nomor ID Sekarang aku mau tutorial-kan scan barcode dulu Kalau kalian misalkannya udah scan barcode Tapi nggak bisa Ikuti cara yang kedua Oke, aku sekarang mau yang pakai barcode dulu ya Oke, scan barcode nih Scan barcode Nah, dapet tuh Barcode-nya dapet Oke, izinkan Ini belum diizinkan aplikasinya Nah, di sini kalian disuruh mengkoneksikan ke internet wifi yang ada di rumah kalian Ini contohnya nih Naura Hasna Ini adalah nama internet wifi yang ada di rumah saya Kata sandinya jangan lupa Password internet wifi-nya jangan sampai salah Kalau password internet wifi-nya salah CCTV nggak bakal connect Nanti tulisannya device offline Nanti tulisannya device offline Nanti nggak bakal connect Ya, pastikan password-nya benar Setelah itu, klik confirm di bagian bawah Klik confirm di bagian bawah Oke Kemudian, apa nih I know ya I know Terus, hadapkan barcode ini ke kamera CCTV Hadapkan barcode ini ke kamera CCTV Seperti ini Sampai CCTV-nya nanti mengeluarkan suara seperti ini ya Dengarkan ya Tuh, CCTV-nya sudah mengeluarkan Wifi connecting Jadi, dia sudah terkoneksi ke wifi Terkoneksi ke wifi Itu tandanya ada suaranya ya Tandanya suaranya wifi connecting Nah, setelah kalian mendengarkan suara itu Nah, klik yang Voice from off scanning successful Nah, ini nih, klik nih Nah, sekarang buat deh nama kamera CCTV-nya Kalian buat nama apa? Misalkan mau ditaruh di teras rumah Kalian buat nama teras rumah Nah, atau apa aja terserah kalian ya Kemudian, pilih yang finish di bagian bawah Nah, kemudian di sini mau exit, mau set silahkan ya Aku pilih exit aja Nah, ini dia nih Tuh, langsung bisa dibuka Namun, sebelum buka Kalian setting password Ini buat password kamera CCTV-nya ya Buat password untuk kamera CCTV-nya Untuk membuat password-nya Di sini kalian harus ada simbol Harus ada simbol Simbol seperti ini Mau simbol seperti ini Ataupun mau simbol pager Silahkan ya Nah, aku pakai simbol ini Add Kemudian harus ada huruf besar Huruf besar seperti ini Ya, huruf besar Kemudian huruf kecil Bebas ya Kemudian harus ada angka Harus ada angka Contohnya seperti ini Nah, ini nih ya Simbol Huruf besar Huruf kecil Angka Tulis ulang Harus sama Jangan sampai salah Harus sama Jangan sampai salah Oke, nah ini udah sama nih ya Udah sama Kemudian, confirm di bagian bawah Nah, tuh CCTV udah bisa tuh Ya, CCTV sudah terkoneksi ke HP kalian Ini bisa kalian pantau di mana aja Di luar kota Di luar negeri juga bisa Yang penting CCTV sudah dipastikan terkoneksi ke internet TV Kalian kalau misalnya mau buka CCTV-nya Ataupun mau buka Ataupun mau pantau di HP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!